Ini kembali Let's do Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami akan mencoba melakukan penelusuran atau bolang untuk mengetahui keangkeran di suatu tempat di daerah Mesuji yang dimana ini berdekatan dengan area perkebunan. Untuk itu kita akan mengungkap sosok-sosok astral yang berada di daerah Pekarangan Kosong, tepatnya di Kabupaten Mesuji. Kali ini kita akan ditemani oleh praktisi kami Abah Santawi yang akan mengungkap sosok-sosok yang ada di daerah Pekarangan Kosong ini. Untuk itu langsung saja kita telusuri dan langsung dijelaskan oleh praktisi kami Abah Santawi. Mari, Pak. Sama-sama jalan-sama, biar enak. Saya kira disini sosoknya apa saja, Pak Kiril, Pak? Yang sudah kelihatan sama Abah itu orang tua disini sosok-sosoknya. Kayaknya asal yang menggapik ini banyak, tapi yang kelihatan itu anak jel. Ini kan Pekarangan ini sudah lama, kosong nih, Pak. Sudah lama, ini sudah tahunan ini. Tahunan. Oke, sedulur ini sudah lama, tahunan kita akan mencoba mengungkap sosok apa saja yang menghuni tempat ini. Ya, dimanapun ada sosok goibnya. Cuma untuk lebih jelasnya kita tanya langsung oleh praktisi kami kira-kira sosok apa yang beliau lihat di daerah sini. Kira-kira di mana, Pak, tempatnya ini, Pak? Di depan ini, nih. Oke, sedulur. Ini, apa ini, kebun? Pohon pisang ini. Mana, di mana, Pak? Di sini, Pak. Oke, sedulur ini ada pohon jengkol, ya, Pak, ya? Jengkol. Ini pohon apa, ini sebon, ini. Jengkol, sengon, sedulur. Ini pohon jengkol, sedulur. Apa, kita coba tarik. Ini sosoknya apa, Jikir, Pak? Di mana? Kakek-kakek ini. Di sini, tahu bendanya apa ini, kakek-kakek ini. Mana, Pak, kakek-kakeknya? Di sini, nih. Sedulur. Menurut praktisi kami, Abah Sentawi. Nah, ini ada pohon apa, ini? Pohon sengon. Sengon. Ini ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek. Ada jengkol, apa enggak, ini, Pak? Ada. Oke, sedulur. Dia memiliki jengkol. Kemudian, Sosok apa lagi, Pak? Yang Abah lihat. Anak kecil. Di mana anak kecil, Pak? Nah, gue sana. Sedulur. Sosok anak kecil di situ, sana. Sana, tuh. Ada pohon lagi, sedulur. Apa ini? Sabu, santainya, tuh. Apa tuh? Oh, ini pohonnya, sedulur. Pohon, pohon. Ini pohonnya. Nah, ini ada anak kecil, sedulur, di bawah sini. Sosok, oke. Aku tak siap tutup. Kita cuba. Nah, ini, nih. Oh, ini sedulur. Ini ada anak kecil, sedulur. Ketil, semua ini. Di sini ada sosok anak kecil, sedulur. Itu kakek-kakek itu. Kakek-kakek, Pak, ya. Oke, sedulur. Ini sudah dijelaskan oleh praktisi kami bahwasannya di tempat ini dihuni oleh sekitar dua sosok yang terlihat. Cuman, ya, banyak. Banyak. Karena tapi yang dominan, hadir, muncul. Ini sosok kakek-kakek. Kakek-kakek. Terus sosok anak kecil. Kakek-kakeknya sedikit berjenggot. Dan anak kecil ini, ini bentuknya gimana? Bisa dijelaskan, Pak? Bisa. Dia itu pake pakaian putih, dia itu. Pakaian putih. Memakai pakaian putih. Pendek itu. Pendek. Pendek, sedulur. Kalau kakek-kakek itu berjenggot. Sedulur. Apa mungkin praktisi kami ini, apa, Pak, mungkin menangkap energi yang bisa diwujudkan, Pak? Mungkin, Pak? Mudah-mudahan bisa. Bisa diwujudkan. Bisa. Oke, sedulur. Kita mau mencoba mewujudkan dari sosok kakek-kakek tadi itu menunggu mungkin sebuah benda. Benda. Menurut praktisi kami. Coba mau kita wujudkan. Mudah-mudahan wujud. Kalau misalkan tidak ya, tidak apa-apa, sedulur. Kita coba dulu. Ayo. Di sini tempatnya sedikit sedulur untuk disatukan, karena sedikit banyak kayu-kayu, pohon, sedulur. Sedulur di sekitar sini lah. Di sini oleh sosok kakek-kakek dan praktisi kami, Abbas Santawi. Sedang mencoba melakukan perwujudan benda pusaka. Lari, ya. Lepas. Lepas sedulur. Lepas. Mau mencoba diwujudkan benda pusaka kami kembali. Oke, sedulur. Oke, sedulur. Kenapa? Kenapa? Nah, ini benda-nya. Nah. Oke, sedulur. Inilah perwujudannya. Semar. Semar, sedulur. Keris bukan nih, Wahya. Bukan nih. Semar itu. Sedulur, inilah perwujudan dari pusaka yang dibawa oleh kakek-kakek tua berjenggot putih tadi. Perwujudannya semar. Semar. Tapi bentuknya seperti keris, ya. Keris semar mungkin ini namanya. Keris semarlah, pokoknya. Inilah perwujudannya. Kuningan, Bahya. Kuningan. Semar, ya. Nah, inilah. Sedulur. Perwujudan pusaka yang dimana dibawa oleh kakek-kakek tua berjenggot putih. Sudah, enggak ada lagi kira-kira, Pak. Enggak ada kayaknya. Sudulur, inilah perwujudan bulan kami malam ini. Mengisi kekosongan, Sudulur. Tadi kami sebenarnya lagi santai-santai. Cuman praktis kami, Mas Entawi, menangkap energi di sekitaran daerah dekat rumahnya. Ini hampir jauh, Sudulur, tadi. Ini di perkebunan. Cuman beliau tadi sedikit menangkap energi. Makanya coba kita datangi tempatnya. Ternyata benda inilah yang menarik praktisi kami untuk coba diwujudkan. Ini dijaga oleh sosok kakek-kakek tua. Itu, Sudulur. Karena sudah tidak ada benda pusakanya lagi. Ya, mungkin ada, Pak. Tapi ya, mungkin inilah yang dapat diwujudkan. Karena ini tadi yang sempat mencoba menarik praktisi kami. Untuk itu, tadi sudah kami jelaskan bahwasannya di sini dihuni oleh dua sosok yang dominan sering hadir, sering muncul. Yang pertama itu sosok kakek-kakek tua yang membawa pusaka semar. Yang kedua, anak kecil. Pakai jauh putih, Pak. Kecil, pendek, Sudulur. Oke, Pak. Mungkin kita cukupkan, Pak. Iya, ya. Oke, Sudulur. Mungkin kita cukupkan penelusuran bolang kami pada malam hari ini. Tunggu video kami selanjutnya. Terus ikuti channel kami. Dukung terus channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe channel kami. Agar kami selalu dapat berkarya. Memenuhi keinginan para pecita Youtube. Untuk itu, kami akhiri. Apabila kami banyak kekurangan, Kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.